Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Asyari merupakan salah seorang ulama yang paling dihormati pada masanya. Ia menjadi rujukan berbagai macam problematika kehidupan, mulai persoalan agama hingga politik kebangsaan. Banyak masyarakat dan tokoh yang meminta petunjuk kepada pendiri Nahdlatul ulama ini agar tidak salah dalam mengambil sikap dan jalan kehidupan. Pengaruhnya yang sedemikian kuat di tengah masyarakat itu sempat menarik Jepang untuk menawarkan jabatan Presiden Republik Indonesia kepadanya. Cerita ini termaktub dalam sebuah catatan harian Maruto Niti Miharjo, tokoh murba yang seangkatan dengan Adam Malik. Maruto ini pernah diutus oleh pemerintah militer Jepang untuk menemui Hadratus Sheikh Kiai Haji Hashim Asyari. Saat itu, Kiai Hashim ditawari untuk menjadi Presiden Indonesia. Namun, ia langsung menolaknya. Pasalnya, sebagai seorang Kiai, tugasnya adalah mendidik santri di pesantren.